Hai di ujung kereta yang sebelah ujung tuh yang dua gerbong Misa itu oke di situ Bang kagak berbentuk itu udah orang kalau cerita udah manggarai segera setan-setan manggarai lah emang bener manggarai udah biangnya setan udah apa aja ada di deket rail juga rumah deket rail Pak makanya banyak kecelakaan juga Pak pun sempet mengutin juga dulu masih masih kecil mama saya Oh yang orang keseret dari pondok Cina masih punduk Cina ketemu dagingnya itu di stasiun depok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ale host jejak pepeker dalam obrolan misteri jejak pepeker kali ini kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis dimana narasumber kita ini mengalami kejadian yang betul-betul di luar nalar manusia seperti apa kisah dari narasumber kita ini langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rahman Rahman ya Bang Rahman terima kasih udah hadir di studio jejak pepeker loh tadi perjalanannya aman bang aman aman ya Bang Rahman dari mana sih saya depok Oh depok lama depok lama ya banyak juga enggak sih narasumber-narasumber kita dari depok ya tadi naik kereta kereta saya naik kereta ya rumah berarti dari sore ya saya dari depok jam 5.05 ya oke oke Bang Rahman ini baraman ini mau cerita tentang apa sih Bang jadi tahun 2010 saya sempat pergi dari rumah ada masalah sama orang tua saya pergi naik kereta Pak naik kereta saya berminggu-minggu saya tidur di stasiun sama gerbong kereta tuh stasiun Manggarai banyak kejadian-kejadian yang inilah di gerbong tahan dulu ceritanya Bang kita lanjut setelah ini ya tapi sebelum Rahman menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi saksikan setelah OMG yang satu ini kopi leong bulan luansa legendaris dimana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna kopi leong bulan keajaiban dalam setiap aroma Hai Oke Bang Rahman kayaknya seru nih panjang ceritanya biar nggak ngantuk kita ngopi dulu gimana Bang siap silahkan Bang Rahman hai 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 karya banget termentem kopi leong leong depok 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 ada kan ada Anda Iya ini mau merambah mudah-mudahan udah mau keluar negeri juga nih dulu tanya kopi leong ini kita doakan aja deh Oke siap Bang siap silahkan Bang Rahman jadi awal kejadian tuh Bang 2010 saya sempet bertengkar sama orangtua itu masalah saya ketahuan merokok jadi orang SMA SD kelas 12 SD 12 tahun saya itu kelas 6 SD Oke jadi dulu emang saya kalau pulang sekolah tuh Pak saya naik kereta dari depok kalau sore ke Jakarta kota dari Jakarta kota saya balik lagi ke depok keretakan penuh dulu tuh kanek di atap kita jalan-jalan lah kalau temen-temen kesehatan merokok Pak Ibu saya marah karena dulu itu didikan memang keras Ibu saya marah habislah saya dingin saya pergi dari rumah sore jam 4 jam 4.45 saya ke arah Jakarta kota dulu itu keretakan masih ekonomi Pak saya naik dari depok terus tengah lima nyampe Jakarta kota setengah enam sekitar segitulah nyampe Jakarta kota saya tuh ada kereta yang tujuan merah patas merah namanya saya naik saya naik emang saat yang saya nggak tuntas sampai merah saya cuma sampai parung panjang karena penumpang bilang adek mau kemana saya mau ke merah ngapain nggak sih ada masalah saya mau jalan-jalan aja ke merah nyampe malam ngapain di sana kerasi turun barung panjang ada kereta datang lagi Pak ke Jakarta kota juga sebaliknya saya naik kereta penuh itu hari Minggu saya inget kertas penuh tuh emang minggu penuh cuma penuhnya itu nggak ada enak di atap Oke saya naik segelantungan entah stasiun cicayur atau kisauk itu saya pindah karena saya nggak kuat tempat-tempatan ya capek saya pindah kesambungan bukan sambungan lokomotif bukan sambungan biasa itu ada kotak-kotak-kotak kecil sama ada pipa pipa saya pegangan Pak saya pegangan saya berdiri saya kaki saya itu setengah tuh di kotak itu kereta-kereta dulu kan pelan Pak pelan nggak nggak kenceng kayak saya sekarang pertengahan stasiun kisauk antar kisauk serpong itu saya lewat nyembatan jembatan kereta panjang-panjang curam juga kali-kalinya saya nggak tahu apa namanya itu saya mau kepleset untungnya ada pipa tinggal ke atas ada ada ngeliatin saya dari atas itu itu kejadian malam udah karena saya sampai paru panjang itu udah malam Oke itu adalah jam 8-8 Pak saya kaget ngeliatin saya laki-laki setengah bayat setengah-setengah tua lah dibilang tua enggak mudah enggak tunggu mata tajem Pak itu ngeliatin kirenc ini mau malak saya kali ini akhirnya stasiun serpong saya pergi turun dulu saya pindah gerbong lagi sambil kita pekerja PPKD kan dulu udah Pak sampai Jakarta kota itu dia ngeliatin saya lama ada lima menit dari atas itu sampai Jakarta kota malam saya tidur Pak pakai apa koran Oke saya tidur manusia itu ada lagi orang itu cuma dia jauh adanya di palang stasiun Jakarta kota deket rumah sinyal masih ada rumah sinyalnya inget banget dia ngeliat pakai baju jeans kancing dibuka cuma muka biasa aja dibilang tua enggak muda enggak saya pikir ini mana jalanan juga apa orang sini kali ya dibilang agak takut juga saya tidur lagi kan saya tidur lagi pagi biasa saya sempet nyapu-nyapu kereta tuh Pak buat makan ya kan namanya kabur dari rumah saya nggak mau duit banyak waktu itu saya makan saya dapet nyapu malamnya saya biasa lagi saya ke stasiun Manggarai Pak dulu Manggarai itu dibilang kumuh Pak kumuh Pak kakek sekarang kemajuannya pesat sekarang saya tuh ada pintu yang buat ke Balayasa Manggarai mungkin orang dulu tahu tepat parkir kereta tuh yang ke Jawa ada parkir tapi sebelah sananya ada pintu masuk yang ke Balayasa Dipo itu ada gerbong Pak malem gerbong cuma satu Hai adalah gerbong warna hijau cuma jauh jadi satu-satu dia putus mungkin emang disimpan disitu itu cuma bukan-bukan gerbong-gerbong hancur enggak kebong biasa Hai saya buka pintu yang satu nggak bisa kunci sebelah sana saya buka-buka Pak kebuka saya tidur lah pas disitu saya nggak ada kenapa-kenapa karena saya juga masih kecil umur 12 tahun eh saya takutin malah sapam kalau saya ketangkap sama harus apa-apa bisnis saya ini tidur Pak entah pertengahan malam saya sadar bangun serot nih udah makan nggak kayak biasa di rumah biasa di rumah saya makan saya minum air itu Pak air apa ya seprotan kereta Oke ya sama-sama ngincing sama-sama buang air kecil saya ngendusin tuh Pak kereta-kereta bangkunya madaps ke belas sana jadikan beratur kereta tuh Pak madapsana madapsana udah itu selet saya di toilet toilet belakang kan toilet ada depan belakang tuh gerbong Oke di toilet depan itu ada perempuan duduk perempuan duduk cuman di madapsana Pak jadi kita madapsono di madapsono juga di di bangku paling ujung deket toilet toilet Hai saya lihatin Pak saya lihatin tuh enggak enggak pergi-pergi saya bacaan yang bisa emang saya nggak bisa apa-apa ya saya bacaan apa aja dah akhirnya lima menit pasti saya udah 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 tidur aja begini takut namanya gimana ya lorong kereta itu gelap nggak ada pencayaan sama enggak ada kereta tuh kalau udah berpartir enggak ada kepercayaan kuali lagi jalan Hai adalah 10 menitan saya ini saya lihat enggak ada Hai cuman di toilet belakang ikan toilet second di ujung paling belakang tidur belakang bangku itu toilet sama pintu yang buat keluar gua keberapa usah nggak lihat pikiran ya saya tikus kali orang kereta di kebun begini jadi emang banyak lalang-lalang udah tuh pas tidur Hai besok paginya aman saya nyari duit lagi nyari duit biasa lah saya nyampu kereta saya malu nggak malu dulu daripada ngamakan Pak sampel Bekasi pasien Bekasi dulu ada ekonomi yang ke Bekasi terus nyampe Bekasi Johor Hai ketemu masih ini situ dedikasi makan minum Hai alamak saya turun kereta ada kereta dateng kereta Jawa itu yang ke Jawa saya naik buat lokomotif enek lokomotif udah sampai pertengahan kan Karawang kalau masalah itu dulu kan satu jalur itu Pak masih ini saya dateng kondektur ada yang ngapain di sini ya saya mau ke ini Pak sejalannya kereta ini aja kemana saya bilang jangan di sini jangan di sini bahaya yang terjatuh kata kondekturnya gitu masuk aja ke dalam udah sih nggak pikir apa-apa saya masuk ke dalam ketemu orang-orang dulu kan kereta bebas Bang yang masih penuh gitu ya Iya Jadi kalau sekarang kan tiket kereta udah habis udah dijual kalau sekolah dulu kita masih gelantungan aja bisa itu kelas bisnis itu Cirebon Express dulu namanya ketemu orang baik dikasih makan dikasih duit sampai lah Cirebon tuh nggak ada kejadian apa-apa Pak sampai Cirebon itu setengah empat jam lima-jam sekituan dikasih ya aman saya ikut-ikut langsir kereta di Cirebon apa-apa ada itu kan tuh Pak yang talang air gede saya ke situ-situ jam 6 jam 6 maghrib ada kereta dateng dari dari Tegal Oke itu pemerintah dari Tegal Cirebon Express juga kemang kegambir kegambir saya enggak denger ada kelakson kereta padahal kelakson Pak Oke hampir saya dimarahin PKD itu sapam lu bulak balik mulu awas lu ketabrak nyusain gua kata-kata sapam begitu saya enggak denger Pak itu kereta bilang lu mau kemana sih enggak di mana-mana kalau saya bilang saya mau ikut kereta ditanya tiket takutnya resenek gerbong paling belakang Bang deket toilet sambungan ketemu lagi orang baik Alhamdulillah orang-orang Jawa itu adek mau kemana ya saya mau ke Jakarta ngapain saya kabur dari rumah itu pulang deh kasihan orang tua mbak katanya ya saya mau ini aja dulu Pak bilang mau di kereta dulu kasih duit kasih duit sampai lah kereta dimanggarai lagi dimanggarai lagi saya disuruh ngambil ngambilin ini Pak apa namanya kardus Oke tolong ngambil kardus nanti dikasih uang saya ambil kred kalau kereta masuk stasiun itu kan rame Pak porter-potternya naik itu seks ngeliat orang yang ngeliatin saya dari atap yang dari merah itu ada lagi-lagi ada lagi pakai baju jeans itu cuma di ujung di ujung toilet ujung tetep fokus ke saya saya nggak ngeliatin Pak saya nggak mau bilang orang juga takutnya kalau saya bilang orang ntar dia diapain kan tersesalah juga aku temennya di belakangnya banyak pikiran saya emang ini udah orang orang jalanan saya bilang gitu telematisnya tetep ngerti saya pakai baju yang sama Pak pakai baju yang sama banyak porter masuk dia ngilang Hai saya turun di manggarai lagi di manggarai lagi saya turun itu kan kereta ke gambir saya turun di manggarai itu stasiun udah sepi Pak stasiun kalau dulu stasiun kan udah malem tuh dimatiin Pak manggarai saya tidur di bangku besi dulu kan bangku rel tuh dijadiin dua kursi saya tidur ada yang kayak ngeraba ngeraba cuma saya nggak ngeliat saya nggak ngeliat saya takut juga takut orang juga takut begituan juga namanya itu stasiun ya Hai hujanlah dateng hujan turun Hai tampias saya pindah lagi ke gerbong yang itu masih ada saya lihat ah saya pikir daripada saya basa-basaan kan udah makan jarang kan sakit lagi di jalan begini saya pindah lagi itu gerbong nggak tahu gerbong yang sama apa-apa ya pokoknya itu ada di situ satu saya masuk lagi ada kunci juga enggak Hai titik lagi Pau hujan itu perkiraan sesi jam 1 itu Hai nyu satu itu Hai saya tidur lagi ngendusin lagi di toilet ujung ada yang bulat balik perempuan juga bukan bapak-bapak yang itu kan perempuan Hai saya lihat ini nih apa gembel stasiun ya sama disini juga cuman ngapain bulat balik saya bilang saya mau tegur saya takut lama itu dia bulat balik cuma saya nggak ngeliat ke bawah ya Pak kalau ngeliat ke bawah supaya takut lagi saya dia ada dua menitan itu bulat balik terus pintu-pintu toilet ini dia kan bukan mengepak-gepak tuh Pak tektek tektek pikiran saya udah tikus lagi nih lagi namanya nih di alang-alang banyak banget alang-alang kan saya tidur masih lagi Pak Pak oke kereta tuh kalau ada yang jalan tuh berasa Pak tak 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 diubin-ubin nantai kereta tuh cuman bunyinya itu dari toilet ujung Hai itu saya ngeliat kelebatan sih Hai perempuan perempuan baju merah Pak kaos-kaos bukan baju putih kaos Pak besok tidur lagi sih membacaan apa yang saya bisa udah saya kemerak lagi saya kemerak lagi tuh tuntas saya sampai merah Pak Hai sampai merah saya malem saya tanya keretanya ke Jakarta nggak ada lagi ya nggak ada besok pagi ada lagi otomatis tidur di merah Nah kereta yang saya tekin juga parkir di stasiun Merak Pak Oh dulu kereta odong-odong ala kadarnya udah apa ya sampah banyak Pak udah buksing saya jalan-jalan dulu di merahkan tuh ada tangga yang buat ke ISDP oke pelabuhan saya jalan-jalan dulu lah udah nih cuma saya nggak ke ininya enggak tidur di pelabuhan saya takut saya tidur lagi aja stasiun jadi kalau saya kalau saya pun ketiduran saya ke bawah lagi kereta ini ke Jakarta Hai segelama saya kemerak lagi baju basah Pak dari dari laut kan malem-malem ke laut di kereta ketakan ngetem tuh Pak parkir Oke gelap pintu pada kebuka nama ekonomi itu ada yang gelantungan Pak di gerbong Hai saya mau bilang sama yang ada di stasiun itu apa kepala stasiun saya takut domelin karena mau ngapain di sini Hai itu gelantungan Hai cuma mukanya mukanya pada Solo Oke bentuknya wanita-wanita Hai bajunya Pak baju biasa sih kayak gak kayak adres Oke baju dress baju dress ketat cuman mukanya waduh sono Pak dia gelantungan tuh ada kan kipas gantung Pak digantung Bapak ini deh kalau perempuan gelantungan begitu masa iya perempuan gelantungan laki-laki aja jarang yang gelantungan di kipas saya lihatin Pak nggak kau pergi-pergi lama itu saya lihatin saya mau pergi-pergi kemana lagi saya mau bilang ke kepala stasiun takut saya diomelin ngapain lu malem-malem di sini kurang kerjaan nggak ada manusia satupun di situ Hai jadi gerbong saya gerbong paling depan Oke lokomotif kan di sini sama-sama dia parkir juga udah buat esok pagi berdiri depan ini gerbong duanya Pak Hai sepulangnya saya dari Merak itu kereta pagi Pak berangkat jam 4 Sampailah rangkas bitung Hai sampai rangkas bitung saya ketemu itu kereta penuh Pak kereta penuh udah udah rangkas bitung kereta penuh orang naik ayam lah semua pada naik Hai saya ngeliat orang itu di ujung lagi yang yang laki-laki yang pakai baju jeans cuman ini agak beda mukanya Oh berubah Iya Hai mukanya itu agak pucet putih-putih banget yang putih yang biangnya putih-putih gimana sih Pak bibirnya tuh putih cuman ada garis-garis merahnya Hai tapi dia ada merah-merahnya Hai itu kereta bejubel begitu Pak saya lihatin itu orang begini Pak Hai latin cara saya saya nggak tahu maksudnya apa ya cuma emang yang saya lihat itu yang ketiga tiga kalinya mukanya putih Hai bibirnya tetap-tetap ada garis-garis merahnya lah kalau kaki saya nggak ngeliat karena penuh tetap penuh desekan masih bisa naik aja itu syukur atau yang lain ngeliat apa enggak ya tapi saya tiga kali ngalamin yang itu dia Hai baiklah ke Jakarta itu siang-siang saya nyapu-nyapu aku lagi stasiun Bogor udah tidur dimana aja dah saya di stasiun Bogor juga saya tidur Hai daripada saya bilang saya pikir sehat saya takut balik rumah orang tua saya udah marah-marah saya tahu orang tua saya juga nyari in pasti jauh untuk balik rumah itu saya nggak mau Hai padahal saya kalau dari Jakarta kebohor itu kan lewat rumah-rumah mulut Pak kereta rumah kan dekat rail nggak ada ngeliat pikiran saya pengen balik situ enggak saya jalan lagi nih Hai reta dari dari Bogor malem itu nggak tahu kenapa kereta yang dari Bogor ke Jakarta penuh biasanya kan kalau penuh itu kan jangan berangkat kerja aja penuh Pak enek di atap nek di atap itu adalah jam sembilan gue krek ke pemberitahuan nya kereta terakhir yang ke kota jadi di Bogor lama juga itu Pak emis lapal udah sampai stasiun enggak di Bogor saya nggak naik atap saya sampai stasiun kita yang baru naik atap karena banyak yang naik di atap saya ketiduran seketiduran di atap enak kan angin tahu-tahu udah sampai stasiun Jayakarta di Jayakarta saya ngeliat lagi orang itu pakai baju apa jeans ada juga di atap cuman di jauh entah orang itu apa bajunya sama saya nggak tahu itu posisinya duduk berdiri duduk kayak manusia gimana segera sih Pak nek di atap Hai kalau duduk selet duduk cuman kalau berdiri ke bawah itu saya nggak berani saya jujur saya penakut penakut Pak Udahlah di bilang mungkin manusia apa gimana ya mengenap jalanan kan bedek nyari makan kayak saya juga ya udah lebih harilah nafsi-nafsi aja udah saya sampai stasiun Jakarta kota tuh orang enggak ada lagi bersih tidur lagi Pak tidur lagi Bapak tahu enggak pasti kaget Pak oke kalau bisa sumpah-sumpah Pak pagi-pagi saya tahu-tahu di stasiun Manggarai udah di atas di atas kereta-kereta ini Benholek tahu nggak dulu zamannya Benholek Oke ditimpukin tempat dari dari bawah itu pagi posisi sama sini sama sini sama orang-orang jualan tapi tipuknya pakai ini apa kayak model-model kertas Hai Woi ngapain lu disitu saya nyawa saya belum kumpulnya dapat lah saya tahu-tahu saya ada di atap kereta di pala di pala ada pala atap kereta tuh Pak Benholek dulu namanya Holek orang-orang kereta pasti tahu sedangkan Holek itu Pak kita naik itu Hai dia kan kacanya itu kalau belum ada orang yang di atap susah kita naik Pak harus ada bantuan tangan kacanya dia kan di iniin jeruji terus atapnya juga udah dicor licin saya tahu-tahu ada disitu Pak nggak ditimpukin saya masih ini sama orang-orang jualan tuk tuk tuh ngapain disitu penyakit aja Hai akhirnya kereta jalan saya enggak turun saya takut yang main di bawah sih biarin aja ya itu turun-turun baru stasiun tebet Hai saya nggak merasakan kereta dari mana orang saya tidur masa iya sih ada orang sejahil para saya diizinkan ke atas benar yaitu mungkin ya yang dipindahin jin itu ya mungkin Pak cuma saya sempurna tetap nggak percaya banyak yang bilang saya itu dibawa kederlah apalagi saya sempet hiru kia sampai ibu saya pun nyariin Pak itu ketemu Hai eh subuh-subuh saya ketemu ibu saya ibu saya nangis saya juga nangis udah pulang ya maafin maafin Mak ibu saya sampai di rumah nih Pak udah sih di gandeng gini Pak oke udah kita naik ekspres aja udah baju gembel Pak dilatih orang saya bilang ibu saya melukin saya terus Hai sampai rumah saya denger ibu saya dia nggak berani kalau ngomong depan saya tuh nggak berani dulu Pak kalau dia ngomong masalah-masalah yang nggak wajar bagi saya dia bilang saya dimasukin ini saya marah Hai saya kata-katain ibu saya pasti Hai dia ngomong sama saudara saya jadi dirumah tuh udah banyak orang Pak Hai ibu saya katanya nggak ada saya nangis seger tadi si Aco nama saya kan panggilan Aco padahal saya lihat udah pulak-balik disitu tapi dia nggak ada Hai pas pulak balik lagi tahu-tahu dia lagi tidur di besi tempat duduk tempat duduk besi Pak dulu kan tepat duduk besi jadi katanya ibu saya itu udah udah disitu stasiun jadi ini kereta pagi subuh dari depok udah bulat-balik berapa kali dia nggak ngeliat kalau saya lagi tidur di tempat duduk Hai baru bulat-balik udah berapa kali Pak baru ngeliat ada saya lagi tidur pengakuan ibu saya itu Hai dibawa di inilah saya di Rukiya di Rukiya saya dibawa ke Sukabumi tetap ibu saya bilang awalnya enggak bukan di Rukiya jalan-jalan Hai jalan-jalan eh jalan-jalan yuk ke bumi karena kalau saya tahu saya mau di Rukiya saya pasti ngamuk Hai ngamuk saya Pak ngamuknya namanya ngamuk orang kek sudutannya masih Hai akhirnya saya denger saya denger dia bisik-bisik ngomongnya belakang saya sama orang sukabumi itu saya enggak tahu siapa itu Hai biarin aja dulu ini masih ada masih dibayang-bayang Hai masih dibayang-bayang di diri dia saya nggak paham lagi nih apa nih saya ngeliat muka masih udah udah kayak ngeliat apa gitu Pak udah benci masa ya Oh efeknya gitu ya saya Pak dibilang durakan Hai udah apa ya saya udah keluar lu bilang gua gila Hai lu yang gila sih Hai udah enggak ada enggak ada reaksi enggak ada reaksi saya pergi lagi di rumah jadi ya itu itu minggu pertama saya rasain saya pulang sempet sekolah lagi sekolah lagi ikut ujian dari sekolah udah si Rahman masuk aja ikut ujian dulu karena semester terakhir nih dia dapati jasa sekolah saya Pak sekolah dulu umur 12 tahun saya sekolah tiba-tiba pas sekolah saya nggak mau balik kembali lagi ke rumah Pak Oke langsung kabur lagi kamu pergi lagi ini kereta itu pagi Hai Sene kereta pagi kereta penuh saya naik Hai saya naik arahnya manggarai lagi Oke manggarai lagi pak CP udah pokoknya saya udah nyaman ini di di keren udah nyaman saya selalu tujuannya pengen kesana pengennya saya kesana Pak karena bagi saya itu kereta rumah saya walaupun maaf ibu saya waktu itu berkecukup berkecukupan lah cuma tetap saya mau kereta itu rumah saya Hai penggat rumah saya sih enggak mau Hai telah sekreta lagi tujuan Merak lagi Pak tidur lagi di Merak saya ketemu orang lagi orang yang sama aja enggak orang dia ini orang bener Oke orang bener mau kemana iya sih mau ke sini sih Merak ngapain dan jalan-jalan ya udah bareng saya aja Hai saya takut dia orang jahat ya iya aja dah ya iya aja udah sore itu orang nggak ada sih cariin emang orangnya baik baik udah orang jajan aja di jajanin nggak tua itu Pak umur-umur saya 12 tahun dia 25-an lah dia ngilang saya nggak pulang lagi orang kereta dari Merak ada lagi pagi ya tidur lagi iya saya lihat tuh kereta parkir lagi kereta itu juga parkir Pak dulu lokomotif merah Pak di lokomotif saya lihat ada Pak lokomotif kan palanya dua Pak dulu ya kalau sekarang kan lokomotif bagus-bagus kalau dulu kan enggak Pak udah namanya kayak kereta-kereta udah nggak layak gimana sih masih jalanin aja Hai itu lagi di kaca di lokomotif di kaca Pak perempuan juga Hai harap Pak Hai saya lihat saya lihatin ah udah selatin aja lah Oke saya samperin juga kecuali dia nyamperin saya kali perempuan juga gamis ketiguan gamis apa maaf dress dress karena di Rukiah itu Pak kalau dibilang sama Ustadz-Ustadz ini ngikutin dia perempuan cuman dibilang mukanya hancur satu lagi laki kalau orang yang Rukiah itu bilang cuman ini bukan korban kecelakaan kereta ini emang udah korban-korban orang yang ketabat reta penuh stasiun kalau orang yang Rukiah itu Pak ngomong cuma saya nggak percaya Hai anak-anak diri saya normal-normal aja cuman saya pengen tetap ke stasiun Hai udah setelah itu kebalik lagi Jakarta penyapu tuh di rangkas merahak peta berhenti ngambil ngambil penumpang di jalan kan lupa Jakarta kota saya lapar Pak Hai seks kekotuk duluan keluar akses keluar masuk Jakarta kota bisa aja Pak enggak kayak sekarang kudu ngetep udah saya tidur lagi Jakarta kota enggak ada-gak ada kereta soalnya ke Bogor udah beda sih Jakarta kota aja Pak dulu Jakarta kota itu jalur satu masih buat espedisi-espedisi barang gerbong kargo yang warna hijau Pak yang saya lihat orang itu lagi cuman pakai baju ganti Pak Oke pakai baju putih kaos yang saya lihat mukanya putih juga tetep Hai dia ada di barang-barang kardus Pak kereta-kereta warna hijau kok tahu nggak bayang yang gerbong bagasi tuh dia disitu Amok saya bilang Audi pekerja sini kali saya bilang dulu masih kecil polos saya umur 12 tahun itu di jalanan Hai ya mungkin ceritain orang rupiah dia kali muka putih-putih yang putih banget sih Pak Hai kalau bibir-bibir hancur bukan hancur ya kayak kayak syariawan tapi 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 pada pecah pada kelopet linian keklet tetap dia ngeliatin saya dia ngeliatin saya akhirnya saya di Rukiya pulang lagi Pak pulang ketemu lagi di Manggaraya mamah saya Maghrib udah pulang-ulang jangan nyusain aja kasihan orang tua udah saya di Rukiya di rumah kalau itu terdapat di rumah di rumah saya di Rukiya sama Ustadz dua orang saatnya dua orang itu saling bantu saya lihat di belakang kayak pikiran saya ketawa amannya orangnya orang gila kali saya bilang ya Hai ini yang yang ikutin dia masih yang kemarin cumpang nambah katanya emak saya ngomong apa bentuknya katanya ya satu anak kecil kan oke Hai anak kecil ada di kepalanya katanya Hai sesambil kayak orang kesurupan gimana sih Pak oke dibilang sadar enggak sadar lu semua pada gila lu ntar lu yunggu mat matiin lu lu mati pada Hai apa Ustadz-ustadnya segituin kan emang saya emosi kenal lu giniin gua Hai jadi gimana Bapak Ustadz kata saya gitu coba diajak stasiun kali kalau misalnya ibu ama ininya stasiun udah enggak balik-balik lagi Hai jadi bawa ke stasiun Hai Manggarai itu Pak saya bilang ibu saya udah begini aja Pak dia takut saya nggak ada lagi hilang sampe stasiun udah tuh enggak tahu saya ibu saya baca-baca apaan ya Hai nabur-nabur juga sih itu di Manggarai Pak Hai aku nabur-nabur apa tapi sambil membacaan ini membaca lapas-lapas apa enggak tahu saya Hai nah udah kan Bang saya mau orang tua sek Manggarai Hai dah nih kata orang tua saya terakhir nggak usah nginjek-nginjek stasiun lagi udah saya bilang iya iya Hai cuman tetap Bang raga saya di rumah itu tetap rasanya tuh nyaman Bang di stasiun itu di stasiun Manggarai tuh saya nyaman Hai saya punya temen Bang Iwan namanya situ ada dulu dulu ada gubuk Bang deket Balayasa masih masih jaman PJKA tuh bebas akhirnya saya enggak ada masalah apa-apa ibu saya enggak ada udah baik ngerokok saya dikasih dibeliin saya kabur lagi tetep cuman jangka-jangkanya lama Bang jadi rumah sempat ada dua bulan saya ngapa-ngapa Hai justru saya yang marah-marah terus Hai saya pergi lagi deh rumah itu main kereta lagi saya naik Hai Oh dulu kereta yang ke Bogor terakhir jam sepuluh Hai jam sepuluh tuh sampai depok Hai Rai Manggarai nya jam sepuluh kurang Hai kehabisan kereta Bang Hai Oke saya punya namanya Bang Iwan kalau Bang Iwan masih ini ada disitu ya Hai biasa digubuk sama orangtuanya Hai semangat saya mau tidur gubuk gimana rasanya Bang ya Hai agak-agak risih juga apalagi ada nenek-nenek ibunya dia udah kata Bang Iwan tidur sini aja katanya ngapain disitu di itu gampang Iwan saya mau jalan-jalan dulu sih bilang Hai ada gerbong lagi Bang deket pintu masuk Balayasa cuman gerbongnya bukan gerbong eksekutif Hai itu mungkin gerbong-gerbong yang lagi istirahat kali ya enggak enggak hancur enggak apa bagus Hai bagus Bang bagus saya tidur lagi di gerbong itu itu kebuka enggak enggak pakai saya itu enggak pakai saya ini lagi memang kebuka gerbongnya gerbong ekonomi berhadap-hadapan Bang berada pada depan Hai kursinya set tidur nyaman Bang namanya kereta udah rumah gua nih kereta nih mah ya saya bilang umur 12 tahun udah ini aja deh saya bilang Hai saya tidur Hai entah jam satu Hai itu stasiun sepi banget lampu pada mati lampu mati stasiun Banggara itu dihidupin lagi pagi dia udah mau subuh baru hidup lagi Hai saya lihat Bang dari apa dari jendela Hai jadikan kereta tuh madep eh di jalur paling ujung Hai sebelah kereta itu kan ada beton Bang beton pembatas oke beton pembatas yang mau ke pasar raya tuh Hai itu ada ini Bang apa ya dibilang Hai gimana ya Bang sih ngejelasinnya ya Hai orang ngintip Hai orang ngintip cuman kuping kagak kuping Oh jadi udah kepala aja kuping nggak ada Hai enggak ya oleh rambut atau apa gitu ya Hai laki-laki Bang Oh rambut-rambut rambut cepat Hai rambut cepat kuping nggak ada saya lihatin matanya Bang warna merah Hai itu emang udah saya bilang ini emang saya temennya setan melihat sini Hai apa Emang dia seneng saya tidur di sini ada temennya Hai kuping nggak ada seberanin diri dikeluar karena nggak jauh deh kereta itu kan gubuknya Bang Iwan tuh deket apa barang-barang kargo dimanggarai kan dulu ada bang jamannya PJK ah 2010 Hai saya pikir bahwa Bang Iwan ngerjain Hai kagak ada saya turun tuh kan tinggi juga Bang dari dari Hai apa dari kereta ke bawah tuh kerel ya Tantaran Red udah tuh saya lihat-lihat ada saya puterin keretakan gerbong putus-putus Bang Hai cuman ada satu gerbong ada lagi dua gerbong cuman jauh Hai seleteng nggak ada nggak ada tadi di ujung Hai di ujung kereta yang sebelah ujung tuh yang dua gerbong Amisa itu oke di situ Bang Hai kagak berbentuk itu udah orang kalau cerita udah manggarai eh kerasa kanerita-kerasa manggarai emang bener manggarai do biangnya setan udah apa aja ada di itu Oh makanya tuh sampai di filmin gitu ya kereta api manggarai ya Iya pokoknya dia Bang pakai kaos biasa kaos-kaos oblong Oke kuping nggak ada mata merah Hai agak sewaksi dikit ini Hai saya bilang manusia apa-apaan tahulah kok kuping-kupingnya ada mahluk dari mana saya bilang ini Hai udah sih kabur Bang ke Bang Iwan itu saya ngelihat terakhir-terakhirnya itu Hai di Rukiah lagi terakhir itu ya mendingan saya Hai mendingan saya di Rukiah Bang mungkin gimnya diusir-usirin kali Hai tapi yang saya lihat itu Bang emang bentuknya itu udah udah nggak wajar Hai entah dia yang kekelakaan disitu kan saya denger-dengar emang Hai dimanggarai itu makan kata cerita ya cuman emang masa kalau cerita orang ketabangan pasti ada Bang kereta jalurnya dia Hai mungkin apanya belum ketemu makanya kan kalau orang-orang bilang orang ketabang kereta tuh dicari utuh Hai ada aja yang hilang satu pun pasti nyari Oh iya iya bener kebanyakan yang tentayangan gitu Hai dibilang kalau kereta biangnya setan ya bener zaman itu kereta udah nggak layak Pak udah udah nggak layak kereta udah gudangnya apa aja udah belum yang emang kecelakaan-kecelakaan Hai yang bersebut udah udah ini saya baca-baca ternyata gerbong-gerbong tragedi Bintaro juga disitu itu yang kecelakaan yang nabrak nggak ditaruh disitu semua ya terpaktamina kan ditaruh sih itu yang hancur saya baru baca emang keadaan sepi Pak zaman sekarang kalau anak-anak jaman sekarang nggak mungkin Hai udah apa aja kalau saya sebenarnya lebih takut manusia disitu sih awalnya aku takut akhirnya terus yang ketemu itu kagak ya ketemu ya begituan Hai dari awal saya pergi dari rumah ya yang saya lihat di gerbong itu ya begitu nyata dari pintu toilet ketak-ketak-ketak duduk dari kursi paling depan itu Hai mesai saya enggak ya saya enggak habis pikir Pak ini yang yang laki-laki ini Pak dari mukanya biasa juga sampai mukanya putih bener-bener putih banget udah kayak pake bedak sih Pak gimana Hai bibir pecah-pecah tapi setelah saya di duke itu sih nggak ngeliat lagi yang yang saya tidur di ini kehabisan kereta nggak ngeliat-ngeliat lagi saya nggak tahu itu pesannya apa apa emang dia suka masanya kan anak-anak kecil jadi eh putus disitu aja ya disitu aja dia apanya dia pengen bikin apa-apa itu nggak nggak tahu ya yang rukia saya bilang kalau yang di ada di tubuhnya anak ibu ini iya satu perempuan satu laki-laki setengah bayi ya cuman kalau orang rukia bilang mukanya hancur Hai kalau yang saya temuin itu nggak hancur putih doang putih ibi retak-retak bang udah tuh semang sibilang obang Iwan kalau Bang Iwan masih ada mah waktu itu dia tua juga Pak saya udah anggap abang-abangan saya Pak saya setengah memang single data-adah itu anjuri segerikan orang Sunda cuma udah lama dimanggarai orang-orang PJK pada kenal dia memang dia tuh dulu cuci kereta juga dimanggarai ini Pak oke saya bilang Hai saya ngeliat lagi-lagi tidur di kereta di kaca ada yang nampakin pala saya bilang Hai naon kan saya kupingin nggak ada sih lagu udah ngapain di keretakan gua bilang sudah digubuk gua kata dia gitu emang baik bang orangnya terus saya lihat di kereta itu tuh di ujung gerbong misah itu itu dia bentuknya kepalanya gak soak ya lu ngapain disitu orang-orang ini udah pada tahu kalau dia gitu orang-orang manggarai wa eh dari yang di apanya di gudang itunya di gudang SPD nya pada tahu emang dibentuknya gitu ketemu korban-korban pengetabrakan tabrak retak seret mungkin emang enggak ketemu kali Pak bagian-bagian yang saya ditampakkan kuping ya mungkin kuping yang sangkut di kereta bimbing kayak apa namanya kayak korban-korban gitu ya ya namanya ketabak kereta yang putus dan bener-bener jarinya entah mental kemana misalnya kayak gitu ya pokoknya kalau enggak ketemu dia pasti pasti Pak karena kan dia dikubur itu harus utuh pasti dia nyari udah sih itu aja Pak terus setelah Bang Rahman pulang ke rumah orang tua nih udah paling kabur-kaburannya tuh cuma sebulan dua bulan pergi lagi gitu enggak kabur lah istilahnya coba coba pergi-pergi aja gitu setel di Rukiah yang terakhir tuh rasanya udah betah di rumah dan setelah itu ada kejadian lagi apa namanya ada kayak mungkin bisikan lu harus ke Manggarai lagi atau apa gitu hati Oh hati ya cuma ibu sewa ini banget sama saya kayak saya di penjara gimana kayak di penjara sih Pak dipantau terus jangan sampai nih kabur lagi makanya apa yang saya pinta waktu itu dikasih biar saya di betah di rumah aja tapi enggak lama setelah itu Pak itu kan saya 12 kelas 6 SD umur 12 tahun enggak lama saya pulang pagi saya tidur saya punya adik bontot adik bontot itu pagi mungkin jam 6 masih tidur udah mau sekolah itu enggak enggak jauh saya enggak mau enggak jauh saya habis kabur itu Pak yang kedua Hai adc kejar yang bontot saya umur 12 tahun adc 6 umur 8 tahunan 6 tahunan nah TK dia saya masih inget dia TK dia kejar dia udah bangun duluan ternyata ibu saya kan kalau pagi nyapu 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 depan tuh Pak adc kejar jadi kan kalau saya tidur nih kamar Pak adc di sini nih di sopa pintu kamar kan kebuka yang dia lihat kete pocong di pala saya Oh di pala site kejar Pak itu warga mungkin kalau ini tetangga saya inget kejadian itu kenapa ya bisa lupa ceritain pas saya pulang timing Minggu pertama saya pulang yang kabur ini saya percaya nggak percaya ibu saya ngomel tiba-tiba mas saya 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 lu ngapain eh jam 2 jadi masuk gang rumah saya Pak Oke itu ada kali jembatan ada kali jembatan depannya musolah musolah Nasri namanya si boleh sebut nama nggak sih Pak yang boleh tetangga saya memang ngoleng bilang ke ibu saya jam 2 katanya saya di jembatan Oh saya di jembatan padahal ya padahal saya jam 2 di rumah Pak saya sampai demi Allah bu saya di rumah saya bilang ngapain disitu jam 2 nggak sama siapa-siapa ngeliat nggak sama siapa-siapa cuman saya begini Pak eh jembatan kan dari besi Pak saya madep kekalinya hmm katanya lagi begini dipanggil-panggil nggak nyaut bajunya saya pakai malem Hai di sebut ditanya sama ibu saya memang pakai baju apa dia pakai baju oren Hai ibu saya marah-marah pagi-pagi katanya ngapain di jembatan jam 2 malem disitu Hai yang dia lihat saya cuman saya kakinya kan kalau jembatan kan besi Pak besi kayak pager kaki begini kekali ke bawah kali tuh ya dipanggil-panggil coq nyok pulang ngamain disitu sendirian Hai ikan dengan sendirian disitu kalau banyak temennya enggak papa bergadang Hai mau dipanggil-panggil gak nyaut itu dua kali yang kedua adek saya adek saya masih udah SD Hai dia pokoknya itu saya kelas nomeste udah lulus Pak itu kan karena kabur eh pas ujian nasional hal tuh Pak makanya saya pas kabur pertama kata kepala sekolah ikut aja ujian lulus ada saya masuk SD dia ngeliat ketika di jalanan saya Hai siang kalau itu siang Hai jauh lo ngapain jalan kaki ada motor karstasiun Hai lah gue disini dia tadi itu emasanya sih kalau maksaya ya udah dari sini itu sih enggak coba sih pakai jaket ini pake kudung warna coklat Hai deket real juga Hai emang rumah deket real Pak Hai makanya banyak kecelakaan juga Pak pun sempat mengutin juga dulu masih kecil Mama saya Oh yang orang keseret dari pondok Cina ketemu dagingnya tuh di stasiun depo jauh juga dong ya saya pakai bawa karung Pak udah kayak daging korban gimana sih masih kecil memegangin ini orang enggak diambilin kasihan bukan saya doang banyak warga padang bantuin dua kali tuh pada ngeliat saya ada saya dirumah tapi saya enggak tahu katanya saya jalan ke cara rarel kalau yang adik saya kalau yang tetangga saya yang mengoleng itu dia enggak saya di jembatan iya tapi tuh pas mengucap perasan yang waktu mengungutin apa ya potongan-potongan tubuh gitu itu dikumpulin atau kumpulin maksudnya dikembalikan ke warganya enggak nanti kan ada tim ini Pak jadi kita putus disitu aja nanti ada antar dari PJK nyamperin apa sapam kan kerel pasti ada itu saya sekali saya nge-nge apa nyariin dulu kontrol banget Pak ini dari mana ternyata dia ketabraknya Pak stasiun pondok Cina dulu jamannya kan Espres ada pakor Espres tuh dari pondok Cina kata ke bawah dagingnya ke depok rumah deket banget real baiknya tapi enggak darah setakut atau jijikin saya lebih takut sama yang yang saya lihat di kerbong kalau itu kan bentuknya masih ini Pak Pak ini kalau itu bentuknya banyak-banyak kejadian-kejadian ini ya kalau eh di depan tinggal di depan apa namanya rel deket-deket rel gitu banyak ya malem misalkan jelah kalau misalkan itu jauh ya dari kejadian kayak tragedi Bintaro mungkin kalau di rel kereta Bintaro itu ya malem sepi banyak kan gangguan-gangguan disana betul-betul ada tiba-tiba mobil berhenti sendiri pasti tengah rel tiba-tiba hidup lagi kayak gitu itu banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu kalau dirumahnya Bang Rahman sendiri tuh kalau di rumah saya nggak ada Pak terakhir yaitu ADC ngeliat itu aja Oh katanya pocong di kepala saya kejer nangis dia menangis pagi-pagi ketibu saya kenapa itu ada guling ada di atas teh kepala saya guling apa teh pocongan ya sampai tetangga depan rumah saya tuh Pak nggak tahu dia ngomong apa ya dia ngomong begini udah nggak usah ganggu pagi aja pergi asal lu Hai ayah dunamik Intina masih ada orangnya dia ngomong begitu atau sih pocong karena saya tidur Pak ada di kepala saya Hai mungkin masih-masih nyangkut kali apa mungkin karena masih muda ya kalau masih kecil gitu ya jadi kayak dilihatin gitu tuh gampang banget tapi kalau sekarang sendiri kalau dengan hal-hal yang kayak gitu sering dilihatin juga di umur yang sekarang ini Bang enggak ada Alhamdulillah paling kemarin doang saya pas Monika itu juga bukan makhluk halus lebih ke santet sih Oh pernah disantet juga pernah itu model kayak santet lagi kayak gimana ya Maaf ya Pak Hah ke biji kelamin saya gede sebelah Oh oke kira-kira Iya oke oke itu mungkin bisa kalau kita angkat lagi di apa namanya di selanjutnya gitu bisa oleh Hai itu saya sempat udah di yasinin mbak sama keluarga udah minta maaf saya bilang ya emang saya banyak dosa tadi kecil orang tua udah kabur kaburan yusahin udah Hai binatang ngapain udah mulut saya keluar orang tua saya bilang udah maka itu saya duk sebulan lagi mau nikah oke nanti mungkin kita kita angkat lagi ceritanya bang ya Nah sekarang sebelum berakhir atau selesai ceritanya mungkin Bang Rahman ada yang perlu ditambahkan lagi pesanan kesannya mungkin ada yang kurang-kurang mungkin ceritanya silahkan ya paling itu aja sih Pak ya saya masih penasaran sama yang orang itu aja yang awal pertama saya di atas Merak itu yang ketemu di atas terus di jangka kota terus lama-lama dia muka putih bibirnya pecah-pecah darah maksudnya apa kalau emang dia emang ingin saya sih enggak papa jaga ya ya bingung juga ya udah saya betul dan nanya juga kan enggak tahu apa maksudnya sih makhluk ini ya gitu Oke Bang Rahman terima kasih buat waktunya Oke jepiker itu tadi obrolan misteri jejak bpker bersama narasumber kita Bang Rahman jangan lupa untuk selalu support channel YouTube jejak bpker subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube jejak bpker dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio jejak bpker teman-teman bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 470683 atau di 0852 12345683 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bang Rahman terima kasih waktunya ya nanti kita kat yang itu santet santet biji pler sampai jumpa yaaah akita